Halo co-friends, disini ada soal yaitu sebuah kawat sepanjang 10 cm ini adalah sebagai L, kita ubah satuannya ke dalam meter, maka menjadi L sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,1 meter. Mengalami gaya Lorentz sebesar 4 dikali 10 pangkat min 7 N, ini adalah sebagai F-nya, atau gaya Lorentz. Jika kuat arus yang mengalir pada kawat adalah 3 mA, ini adalah sebagai I, kita ubah satuannya ke dalam ampere, maka menjadi 3 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Yang ditanyakan pada soal adalah, besarnya medan magnet yang mempengaruhi kawat, atau bisa kita tuliskan yang ditanya adalah B-nya. Untuk menentukan nilai B, maka kita menggunakan persamaan gaya Lorentz, dimana untuk persamaan gaya Lorentz adalah F sama dengan B dikali I dikali L. Nah, maka untuk mencari nilai B berarti F per I dikali L. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, maka B sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7 per 3 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,1. Maka B sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7 per 3 dikali 10 pangkat min 4. Nah, untuk nilai 10 pangkat min 4-nya kita naikkan ke atas, maka pangkatnya menjadi positif sehingga B sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 4 per 3. Maka nilai B sama dengan 4 per 3 dikali 10 pangkat min 3 tesla, atau B sama dengan 1,33 dikali 10 pangkat min 3 tesla. Sehingga nilai dari B atau milian makna jam mempengaruhi kawat adalah 1,33 dikali 10 pangkat min 3 tesla. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.